Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dua ufa Setiap bangunan pasti memiliki ciri khas tersendiri tak terkecuali masjid Pergi berwisata alam ataupun kuliner mungkin sudah sering anda lakukan Nah, kali ini anda bisa mencoba hal baru dengan berwisata edukasi dan religi Ke beberapa masjid dengan arsitektur unik berikut ini Teman-teman dua ufa Berikut ini adalah enam bangunan masjid dengan arsitektur unik di Indonesia Yang pertama adalah Masjid Kapal Semarang Selain Masjid Agung Semarang, ternyata ada satu masjid dengan arsitektur unik berbentuk sebuah kapal Masjid ini dikenal dengan sebutan Masjid Kapal Bahtera Nabi Nung Masjid ini terletak cukup jauh dari pusat kota Semarang Tepatnya di Jalan Kiai Padak, Podorjo Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Masjid ini dibangun pada tahun 2015 sebenarnya bernama Masjid Safi Natun Najah Yang sempat viral di media sosial setelah diunggah oleh netizen Pengunjung yang datang akan takjub dengan keindahan masjid kapal ini Masjid ini terdiri dari empat lantai Lantai pertama digunakan untuk ruang pertemuan Lantai kedua dan ketiga digunakan untuk tempat ibadah Dan lantai keempat digunakan tempat wisata untuk melihat pemandangan alam dari ketinggian Yang kedua adalah Masjid An-Nurumi Teman-teman dua awwa, jika anda dari Jogja tujuan ke Solo atau sebaliknya Pasti akan melewati Masjid An-Nurumi Masjid unik ini memiliki bentuk kubah yang menyerupai ikon kota Moskow Terletak di pinggir jalan besar, masjid ini tampak mencolok dengan ciri khas kubahnya Yang berwarna-warni seperti lollipop dan bergaya arsitektur Rusia Masjid An-Nurumi berada di jalan raya Yogyasolo, Bendantir Tomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Meskipun ukurannya tidak terlalu besar untuk menampung banyak jemaah, masjid ini memberikan keteduhan bagi para pengendara untuk singgah istirahat sejenak menjalankan ibadah solat sebelum melanjutkan perjalanan Yang ketiga adalah Masjid Al-Irsyad Keunikan dari arsitektur masjid ini terletak pada bangunannya yang berbentuk kubus Bangunan masjid ini memiliki ornamen yang sederhana tetapi memiliki nilai filosofis yang tinggi Landskap berbentuk garis-garis melingkar yang mengelilingi masjid merupakan representasi dari tawaf yang mengelilingi kaabah Dinding masjid bertuliskan dua kalimat syahadat yang berbentuk kaligrafi tiga dimensi sehingga membuat bangunan masjid ini terkesan mewah meskipun konsepnya sederhana Teman-teman dua alfa, bangunan ini terpilih sebagai lima besar Building of the Year 2010 oleh National Frame Building Association Dan masjid ini masuk ke dalam bangunan indah sedunia dalam kategori Religious Architecture Lokasinya berada di Jalan Parahyangan, kilometer 2,7 Kota Baru Parahyangan, Cipendai pada larang Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Yang keempat adalah Masjid Cheng Ho Sekilas orang akan menyangka bahwa bangunan ini sebagai kelenteng, tempat ibadah orang Tionghoa Namun, ternyata bangunan ini adalah sebuah masjid Nama Masjid Cheng Ho merupakan wujud rasa syukur dan penghormatan segenap muslim di Surabaya dan Indonesia terhadap laksamana bahariawan asal negeri Cina yang beragama Islam Lokasinya berada di Jalan Gading nomor 2 Ketabang Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Yang kelima adalah Masjid Raya Sumatera Barat Masjid unik ini memiliki atap bangunan yang menggambarkan bentuk bentangan kain Lokasinya cukup strategis yakni berada di Jantung Ibu Kota, di persimpangan antara Jalan Kotib Sulaiman dan Jalan Kiai Haji Ahmad Dalan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Masjid ini mampu menampung sekitar 20 ribu jamaah Keunggulan lain, masjid ini dirancang untuk menahan gempa hingga 10 skala Richter sekaligus shelter lokasi evakuasi bila terjadi tsunami Lantai dasar masjid dapat menampung sekitar 15 ribu jamaah, lantai kedua dan ketiga sekitar 5 ribu jamaah Uniknya dari masjid ini tidak mempunyai kubah seperti masjid pada umumnya Masyarakat Sumatera Barat terkenal dengan pepatah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah Yang artinya adat bersendikan kepada agama dan agama bersendikan kitabullah yakni Al-Quran Makanya atap bangunan masjid ini menyerupai rumah adat Minangkabau Yang keenam adalah Masjid Rapung Makassar Masjid Amirul Mukminin ini lebih populer dengan nama Masjid Rapung Kebanggaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan Dijuluki masyarakat setempat sebagai Masjid Rapung karena lokasinya berada di sebelah timur Laut Pantai Losari Alamatnya berada di Jalan Penghibur No. 289 Losari Ujung Pandang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Masjid yang disebut-sebut sebagai Masjid Rapung pertama yang ada di Indonesia ini Mampu menampung kurang lebih 500 jamaah dalam satu waktu sekaligus Masjid ini memiliki tiga lantai Lantai paling atas masjid adalah tempat khusus pengunjung yang ingin menjalankan sholat sendiri agar lebih khusyuk Lantai kedua khusus jamaah perempuan dan lantai bawahnya untuk sholat jamaah laki-laki Sedangkan lantai teras yang berada di bawah kubah kerap kali digunakan pengunjung untuk melakukan kegiatan rekreasi seperti melihat sunset di pantai Losari Teman-teman dua ufah, demikianlah ulasan dari enam bangunan masjid dengan arsitektur unik di Indonesia Semoga bisa menambah wawasan Akhiru kalam wabilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!